Intro Asep mau bertanya nih pak Di sentra ikan hias lipi ini Bagaimana nih pak selama pandemi Covid-19 pak Kalau bicara pandemi Kita jangan bicara sekarang ya Bicara belakang dulu Untuk mulainya Covid-19 itu muncul Itu banyak sekali orang-orang yang mau Andil invest ke ikan cupang Tapi disayangkan Sayang menyidihkan sedikit Begitu masuk level 4 CPKI muncul Itu langsung drastis berosok Sampai sekarang memang kita sangat miris Tolong Pemerintah nih Kebijakan-kebijakan ini Janganlah terlalu Memberikan masyarakat Hal yang sulit untuk berbuat Berilah kemudahan Buat masyarakat khususnya Pemuda ikan cupang Pemuda ikan cupang Bahkan Biar bisa sedikit Berjalan Pasep ini menurunnya Drastis ini seperti apa sih Pasep kan awal-awal pandemi memang Nggak bisa dimungkir ya bahwa ikan cupang ini Booming gitu pak Nah ini menurunnya seperti apa nih Pasep Oke Ada tiga faktor Yang pertama Sekarang menjamurnya Pemuda ya Menjamur Satu Yang kedua Siklus iklim Yang Tidak bersahabat dengan kudaya Dari dampak Siklus iklim itu Maka terjadilah Kelangkaan pakan alami Yang mengakibatkan Semua ikan yang diberi ternak Tidak lagi berumur panjang Dan tidak sampai bisa panen Harapan di depan Paling tidak adalah solusi pemerintah Tentunya Ada bantuan tangan pemerintah Ini yang diperlukan adalah Promosi-promosi Apa sih promosi? Ya misalnya pamer-pamerannya Walaupun secara kelompok Secara Apa namanya Kesatuan ya Pertemuan perkumpulan Percintaikan semua itu Dan tidak putus Mengadakan Ya nampai kompetisi Alias kontes Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati